Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Kami datang siang hari ini Tuhan di rumah Tuhan. Membawa keseluruhan hidup kami di hadapan Tuhan secara terbuka. Di dalam kelemahan kami, di dalam kekurangan kami, kami percaya Tuhan ketika kami datang tidak pernah sekalipun Engkau memandang kami hina. Tetapi Engkau selalu menyambut kami dengan tangan terbuka untuk memberi kami hari depan yang penuh harapan. Oleh sebi Tuhan pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk kami bisa bersama-sama berjumpa dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Berbicara untuk setiap kami Tuhan, kami rindu untuk mendengar suaramu dan kami rindu untuk hidup kami bisa selalu seturut dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Waktu ke depan biar Tuhan sendiri yang berotoritas di tempat ini sehingga setiap kami memfokuskan pikiran kami, hati kami hanya untuk kepada kebenaran firman Tuhan. Hambamu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan Tuhan yang menolong, sehingga di dalam penyampaian firman Tuhan roh kudus menolong. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini menjadi sangat sederhana untuk kami bisa dengar, tetapi juga menjadi sangat gampang, sangat mudah untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu suruh sekalian, selamat pagi, tidak terasa sudah di tanggal 16 Agustus 2020. Besok kita akan sama-sama merayakan dirgahayu ulang tahun negara kita yang ke-75. Kalau orang menikah 75 itu katanya diamond anniversary. Udah bukan lagi umur yang baru seumur jagung, tetapi umur yang cukup tua. Dan biarlah di umur yang ke-75 ini, kita sebagai warga yang baik, orang percaya, kita pun sama-sama disadarkan bahwa setiap kita diharapkan memiliki kontribusi baik untuk membangun bangsa kita bersama-sama. Tanggal 16 Agustus menjadi sebuah peristiwa yang tidak pernah akan dirupakan. Karena kalau tidak ada peristiwa di tanggal 16 Agustus, mungkin saja cerita dari sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak seperti yang kita baca hari ini. Karena apa? Karena di tanggal 16 Agustus ada sebuah peristiwa di mana golongan tua, golongan tua waktu itu dalam tanda kutip diculik oleh golongan muda. Kemana Bapak Ibu? Waduh ini sekolahnya kemana? Rengas Dengklok benar sekali ya. Di Rengas Dengklok itulah terjadi sebuah pertemuan antara golongan tua dan golongan muda. Ada golongan muda, ada Soekarni, ada Wikana, ada Aidit, dan ada Kairul Saleh. Mereka meminta agar proklamasi dipercepat gitu ya. Dan akhirnya kita sama-sama tahu 17 Agustus 1945 Indonesia Merdeka. Saya tidak tahu apakah satu-satunya yang polos waktu belajar sejarah itu hanya saya atau Bapak Ibu juga ada yang merasa hal yang sama. Karena saya tahu Bapak Soekarno itu orang yang berpendirian teguh. Tetapi kok mau ya, dia itu dipaksa untuk dipercepat. Saya waktu itu dengan polosnya berkata, oh mungkin karena ada orang dekat yang meminta dia. Karena saya pikir Soekarno itu saudaranya Soekarni. Eh ternyata bukan Bapak Ibu ya. Tetapi karena kita di bulan Agustus ini kita berbicara tentang bulan pujian penyembahan. Ada sebuah jokes yang saya baca dikatakan bahwa Kenapa sih akhirnya mereka itu mau memproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Karena waktu mereka diculik tanggal 16, sepanjang hari waktu mereka berdiskusi, Itu orang-orang muda itu sambil nyanyi lagu Hari Merdeka. Bapak Ibu tahu lagu Hari Merdeka ya. Nyanyinya 16 Agustus tahun 45. Besoklah hari kemerdekaan kita gitu ya. Akhirnya mereka ya udahlah udah dinyanyiin. Kadung ya, udahlah besok kita merdeka aja. Itu jokes aja Bapak Ibu. Tetapi karena kita hari ini bersama-sama ada di bulan Agustus. Berbicara tentang pujian penyembahan. Saya mau bilang bahwa pujian penyembahan adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Hari ini kita diberikan sebuah tema yaitu nyanyian pengajaran. Dalam terjemahan bahasa Inggris nyanyian pengajaran Bapak Ibu bisa cek itu menggunakan kata masjil. Apa itu? Nah nanti kita akan sama-sama pelajari. Tetapi Bapak Ibu selalu sekalian saya mau bilang bahwa sebuah pujian, sebuah lagu yang biasa kita suka nyanyikan. Percayalah bahwa itu sangat mempengaruhi bagian organ-organ tubuh kita. Karena apa? Karena menurut penelitian dari Harvard University dikatakan bahwa sebuah nyanyian atau musik itu sangat mempengaruhi otak kita. Dikatakan ada 12 bagian otak yang terpengaruhi oleh karena kinerja sebuah musik yang dinyanyikan. Makanya gak aneh kalau kita punya anak atau punya cucu biasanya waktu lagi mengandung disuruh dengerin lagu. Bener gak Bapak Ibu? Dengerin lagu klasik gitu ya. Saya gak tau disini ada gak yang waktu lagi hamil dengernya kotbah gitu ya. Gak ada. Pasti disuruh dengernya musik. Karena memang menurut riset musik itu berpengaruh kepada otak. Saya langsung kepada inti dari penelitian ini. Dikatakan bahwa musik itu mempengaruhi otak. Lalu yang kedua setelah mempengaruhi otak selanjutnya musik itu akan mempengaruhi suasana hati kita. Mempengaruhi otak. Lalu dari otak turun ke hati. Bukan dari mata turun ke hati. Dari otak turun ke hati. Saya mau buktikan Bapak Ibu bahwa apa yang kita dengar itu langsung nyantol di otak kita. Kalau sebuah informasi itu disampaikan melalui metode nyanyian. Apakah Bapak Ibu suruh sekalian masih ingat saya ini orang yang cukup sulit untuk berhubungan dengan angka. Ya matematika saya kurang. Tetapi juga menghafal angka-angka saya itu sulit sekali. Tetapi ada satu nomor telepon yang saya selalu ingat. Yaitu teleponnya Telkom Net Instant. Karena apa? Karena dinyanyikan. Nomornya berapa? 0809894 kali gitu ya. Karena dinyanyikan informasinya lebih cepat. Sampai di otak. Meresap kepada sukma di hati gitu ya. Sampai sehingga ketika kita dengar kata Telkom Net Instant kita langsung tahu. Nomor teleponnya berapa. Contoh kedua. Berapa banyak Bapak Ibu dan Saudara sekalian disini yang menghafal kitab-kitab di dalam Alkitab kita? Abis Nahum apa ya? Abis Hagai apa ya? Ya tapi bukankah waktu kita sekolah minggu kita diajarkan sebuah lagu untuk menghafal nama kitab. Matius, Marcus, Lukas, Yohanes. Betul gak? Ketika sebuah informasi disampaikan dalam bentuk sebuah musik. Itu akan lebih mudah untuk diserap di otak. Karena musik itu mempengaruhi otak. Dan kemudian musik itu akan mempengaruhi suasana hati. Orang percaya pun sama. Kita itu sangat bergelut dengan apa yang namanya musik, nyanyian, pujian. Dari kita lahir, oe ada syukuran, nyanyi. Betul gak Bapak Ibu ya? Bertumbuh, masuk sekolah minggu, nyanyi. Nanti ulang tahun, syukuran, nyanyi. Menikah, nyanyi. Nanti punya anak, nyanyi. Sampai nanti di dalam peti pun, nyanyi. Karena memang pujian itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Terutama juga di dalam kehidupan orang percaya. Saya mau tanya berapa banyak Bapak Ibu seorang sekalian yang suka bernyanyi. Boleh angkat tangan. Suka bernyanyi itu belum tentu bisa bernyanyi. Yang penting suka bernyanyi. Boleh angkat tangan sekali lagi. Suka bernyanyi. Dimanapun. Di gereja, di rumah, waktu mandi, mau tidur, lagi di mobil. Suka nyanyi semuanya. Karena percayalah apa yang kita nyanyikan itu, itu mempengaruhi pola pikir kita. Kemudian akan masuk ke dalam hati kita. Ada begitu banyak anak-anak kecil sekarang yang terpengaruhi oleh lagu. Saya beberapa saat yang lalu, waktu saya dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Di sebuah kereta api. Saya ingat ada seorang anak kecil berbicara dengan ibunya. Saya gak tahu pembicaranya intinya apa. Tapi intinya mamahnya ini marah-marah di kereta. Dan tahukah Bapak Ibu seorang sekalian apa yang anaknya balas kepada ibunya? Anaknya nyanyi. Nyanyi apa? Entah apa yang merasukimu. Gitu ya. Karena memang lagu itu nyantol di otak kita. Terpatri dalam hati. Sehingga itu tuh gampang muncul kapanpun. Ada kejadian terjadi, itu bisa langsung muncul. Nah Bapak Ibu seorang sekalian sekarang kita tahu bahwa musik itu atau nyanyian atau pujian itu adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar. Di dalam tema satu bulan kita House of Praise and Worship adalah salah satu misi dari gereja kita House of Praise and Worship. Dan di dalam tema mingguan hari ini kita akan belajar tentang nyanyian pengajaran atau tadi disebut masjil. Definisi dari masjil adalah lagu atau puisi perenungan. Song or poem of contemplation. Nah Bapak Ibu seorang sekalian ternyata lagu ini bukan hanya lagu pengajaran. Tetapi dimulai dari sebuah perenungan. Lagu perenungan. Kita akan sama-sama buka di dalam Masmur 32. Dikatakan ini adalah Masmur dari Daud. Ini adalah perenungan dari Daud. Tetapi Bapak Ibu seorang sekalian Masmur 32 juga adalah Masmur pertama. Dari rangkaian 13 Masmur dikatakan didetik pesam atau Masmur didaktik. Apa itu Masmur didaktik? Masmur didaktik adalah Masmur-Masmur yang dituliskan sebagai sebuah ajaran. Kepada siapa? Kepada umat. Kalau kita tahu orang Israel itu dulu mengajarkan dari generasi ke generasi. Anaknya dikasih tahu. Terus dikasih tahu. Dan Masmur 32 ini selalu akan dibawakan pada hari raya pendamaian. Karena kita nanti akan sama-sama baca ini berbicara tentang pengampunan dosa. Dan waktu mereka bersama-sama lagi ibadah mungkin ya dalam hari raya pendamaian. Saya percaya semuanya ikut nyanyi. Kenapa? Karena memang ini diajarkan setiap hari. Masmur didaktik ini Masmur yang diajarkan secara sengaja dari orang tua ke anaknya. Dari hasil perenungan dituliskan menjadi sebuah lagu lalu diajarkan secara sengaja. Nah itulah yang akan kita pelajari Masmur Daud ini mengajar apa sih? Dan itulah biarlah kita menjadi murid-murid yang baik yang mau diajar dari kebenaran firman Tuhan. Masmur 32 ayat 1 sampai ayat yang kesebelah saya akan bacakan untuk setiap kita. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sum-sumku menjadi kering. Seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan dan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi. Itu tidak melandanya. Engkau lah persembunyian bagiku terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Kedelapan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempu. Aku hendak memberi nasihat mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les atau dan kekang. Kalau tidak, ya tidak akan menekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik tetapi orang percaya kepada Tuhan. Dikelilinginya dengan kasih setia. Bersuka citalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah. Hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Inilah masmur hasil dari perenungan Daud yang kemudian dituliskan dan diajarkan. Bapak-Ibu suruh sekalian apa yang mau diajarkan oleh Daud. Apa yang Daud renungkan. Apa yang Daud temukan dan kemudian dia tuliskan menjadi sebuah masmur yang kemudian diajarkan. Yang pertama Bapak-Ibu suruh sekalian saat kita tahu apa yang ditulis oleh Daud. Kita baca bersama-sama bagaimana Daud dilepaskan dari dosa-dosanya. Di kalimat pertama dikatakan berbahagialah. Bapak-Ibu suruh sekalian nyanyian kita, kehidupan kita harus selalu didasarkan. Didasarkan kepada ucapan syukur. Nyanyian kita, pujian kita, penyembahan kita, kehidupan kita harus selalu didasarkan kepada ucapan syukur. Jangan kita datang kepada Tuhan karena hal-hal yang lain. Permintaanlah. Keluh kesah. Jangan Bapak-Ibu datang kepada Tuhan, dasarnya harus ucapan syukur. Masmur 100 ayat yang keempat dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Salah satu yang kita kehilangan di ibadah-ibadah kita adalah kehadirannya paduan suara Masmur Bakti. Yang selalu di awal ibadah, membuka dengan lagu introitus, masukilah gerbangnya dengan ucapan syukur. Bapak-Ibu suruh sekalian, apapun keadaan kita hari ini, lagi susah, lagi berbeban berat. Tapi ketika datang kepada Tuhan, paling pertama mengucap syukur. Saya bersama dengan istri dan anak, punya komitmen setiap malam kita berdoa bersama. Kalau malam berdoa bersama. Dan biasanya saya mengucap syukur, anak saya itu lebih rajin daripada saya Bapak-Ibu. Saya gak tahu apakah ini titisan pendeta atau gimana. Tapi dia lebih rajin dari saya. Setiap kali malam kita mungkin udah capek, udah berbaring di tempat tidur. Lu biasanya dia yang akan ngoceh. A-A-A-A, bukan A-A-T-T, bukan. A-A itu maksudnya berdoa Bapak-Ibu. Berdoa, berdoa. Saya mengucap syukur setiap malam diingatkan untuk berdoa bersama. Dan selalu doa kami dimulai dengan mengucap syukur buat apa yang Tuhan perbuat. Walaupun mungkin Bapak-Ibu suruh sekalian, dalam kehidupan saya pun, saya mengalami hari-hari yang berat. Waktu kita berdoa di malam hari mengucap syukur sambil menitikan air mata. Tapi saya tahu bahwa datang ke hadapan Tuhan harus berdasarkan kepada ucapan syukur. Oleh sebab itu apapun yang hari ini kita alami. Susah pekerjaan, sulit menghadapi kehidupan. Mungkin ada begitu banyak hal yang menghimpit kehidupan kita. Ingat, datang kepada Tuhan. Naikkan pujian penyembahan kita dengan berlandaskan ucapan syukur. Sebagaimana Daud memulai bagian dari ayat yang pertama. Berbahagialah. Mengucap syukur Bapak-Ibu suruh sekalian. Jangan lupa untuk kita mengucap syukur. Harus selalu mengucap syukur. Oleh sebab itu apapun keadaan kita. Tetap memuji dan menyembah Tuhan dengan ucapan syukur. Pertanyaannya, apa yang harus kita syukuri sih sebenarnya? Apa yang harus kita syukuri? Melalui pengajaran dari Daud kita tahu dari ayat 1 sampai ayat 5. Yang pertama, kita bersyukur karena pengorbanannya. Bersyukur karena pengorbanannya. Terlepas dari apapun yang kita hari ini hadapi. Kalau hari ini kita bisa hidup, sebagaimana kita hidup hari ini? Suka cita, punya tujuan hidup. Semuanya hanya karena pengorbanannya yang dia kerjakan di atas kayu salib. Bapak-Ibu suruh sekalian pernah memikirkan. Kalau Tuhan waktu itu tidak mau mengorbankan dirinya. Maka tidak akan ada rekonsiliasi hubungan antara manusia dan Tuhan. Yang berakhir kepada hidup kita, gak ada tujuan akhirnya. Ya mati, mati aja. Udah. Tetapi karena Tuhan mengorbankan dirinya. Turun ke dunia. Mati di atas kayu salib. Supaya kita, manusia, diperdamaikan dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan dia. Dimana dia ada, yaitu di surga yang kekal. Bukankah itu adalah sesuatu hal yang harus disyukuri? Saya ingat satu ilustrasi. Saya lupa apakah saya pernah bawakan ilustrasi ini di kebaktian umum. Tapi Bapak-Ibu suruh sekalian, setiap kita ditentukan setelah kehidupan ini akan masuk kepada kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal menanti setiap kita. Dan kehidupan kekal itu ada dua. Satu di surga, dua di neraka. Sama-sama kehidupan kekal. Apa definisi kehidupan kekal? Kehidupan kekal itu kehidupan yang tidak ada ujungnya. Namanya juga kekal. Tidak ada ujungnya. Anggap saja kekekalan itu adalah satu miliar tahun. Anggap saja satu miliar tahun. Kalau kita bagi dua berapa ya Bapak-Ibu? 500 juta tahun. Kalau kita bagi dua lagi? 250 juta tahun. Itu masih jauh banget ya 250 juta tahun itu kepada umur kita yang biasanya 70 atau 80 tahun. Tapi Bapak-Ibu suruh sekalian, demi sebuah kekekalan. Dia rela untuk mati buat kita. Untuk kita yang hidupnya cuma sementara 70-80 tahun. Dia mau mengosongkan dirinya mati di atas kaya salik. Supaya kita yang sementara itu bisa bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Bukankah itu harusnya menjadi dasar ucapan syukur kita yang paling dasyat? Setiap kali kita berpikir aduh hidup susah. Aduh hidup banyak pergumulan. Ingat Tuhan sudah mati buat setiap kita. Dan harusnya itu menjadi landasan paling utama yang tidak tergoyahkan. Untuk kita tetap dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah terpaksa mati untuk setiap kita. Allah sebut itu jangan pernah terpaksa melakukan sesuatu untuk dia. Bapak-Ibu suruh sekalian banyak orang hari ini terpaksa. Saya gak tahu Bapak-Ibu berapa banyak yang baca Pastor Daily Message hari ini dari Bapak Gembala. Dikatakan ada banyak orang terpaksa hari ini. Ke gereja terpaksa. Memuji Tuhan terpaksa. Melakukan ini dan itu pelayanan terpaksa. Bekerja terpaksa. Semuanya terpaksa. Serba terpaksa. Kalau kita tahu bahwa hidup kita. Apapun yang kita lakukan perbuatlah itu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita tahu bahwa apa yang kita lakukan semua ini untuk Tuhan. Ingat Tuhan tidak pernah terpaksa mati buat kita. Allah sebut itu jangan sampai ibadah terpaksa. Jangan sampai menyanyi itu terpaksa. Jangan sampai dengar kotbah terpaksa. Jangan sampai melakukan firman Tuhan menjadi sebuah paksaan. Karena apa? Karena dia juga tidak pernah terpaksa melakukan hal yang besar buat setiap kita. Allah sebut itu Bapak-Ibu suruh sekalian hal pertama yang harus kita syukuri adalah pengorbanannya. Yang begitu agung. Yang begitu mulia. Sebuah korban yang tidak bercacat. Dia meninggalkan segalanya. Supaya kita diperdamaikan dengan Tuhan. Yang kedua. Dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 kita tahu. Ada begitu banyak hal yang Daud tuliskan. Engkau persembunyianku. Engkau mengelilingi aku. Engkau mengajar dan menunjukkan kepadaku jalan yang harus ku tempuh. Hal kedua yang harus kita syukuri adalah berkat sehari-hari. Daily blessings. Bapak-Ibu suruh sekalian. Berkat itu tidak identik dengan materi. Karena seringkali berkat Tuhan menjadi dipandang rendah. Karena kita hanya mengklasifikasikan berkat itu sebagai berkat materi. Kalau aku masih hidupnya susah aku enggak diberkati. Padahal berkat Tuhan jauh lebih banyak daripada hanya sebatas materi. Kalau hari ini kita masih punya kekuatan untuk datang ke rumah Tuhan. Bukankah itu juga berkat besar buat kita. Walaupun mungkin ada banyak pergumulan tapi hari ini masih bisa berdiri mengucap syukur. Bukankah itu berkat Tuhan. Kekuatan dia berikan. Pengharapan dia berikan. Jalan keluar dia berikan. Walaupun kita harus menanjak bukit yang terjal. Tetapi kemudian kita tahu bahwa dibalik semuanya itu. Tuhan menyediakan sesuatu yang indah buat setiap kita. Bukankah itu juga hal-hal yang bisa kita syukuri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita kembali lagi ke pola pikir orang dulu bahwa semuanya tentang uang. Berkat itu bukan hanya tentang materi. Berkat itu, berkat Tuhan itu jauh melampaui daripada apa yang bisa kita pikirkan. Saat kita bangun pagi masih bisa nafas. Kita tahu itu berkat Tuhan. Saat kita masih punya pekerjaan atau sesuatu yang kita kerjakan setiap hari. Bukankah itu juga berkat Tuhan. Oleh sebab itu, mari pergunakan berkat Tuhan yang Tuhan berikan itu. Untuk apa? Untuk kita mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Sebab kesimpulan akhir. Apa yang Daud ajarkan dari keseluruhan nyanyian pengajarannya. Semuanya berkata, semuanya tentang dia. Bukan tentang aku. It's all about him, not mine. Ini semuanya tentang engkau. Engkau menyelamatkan aku. Engkau menuntun aku. Semuanya engkau, 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 engkau. Bapak ibu soal sekalian, tujuan utama Yesus turun ke dunia. Yaitu supaya kita diperdamaikan dengan Tuhan. Tapi tujuan utama itu bukan tujuan akhir. Tujuan utama, Tuhan datang ke dunia supaya kita punya relasi yang diperbaiki dengan Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Yang dahulunya seteru Allah, sekarang menjadi rekan sekerja Allah. Tetapi bukan itu tujuan akhirnya. Kita diselamatkan supaya kemudian kita menyelamatkan juga orang lain. Dan kemudian itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tujuan akhir dari segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Yaitu supaya segalanya kembali kepada dia. Dan hanya untuk dia. Karena semuanya hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita, apapun yang kita kerjakan, pelayanan kita. Semuanya tentang dia. Bukan tentang aku. Kalau kita hari ini bekerja, diberkati. Berkat itu dititipkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kemudian dari berkat itu, nama Tuhan bisa dimuliakan. Tujuan akhirnya selalu kepada Tuhan dipermuliakan. Kalau kita hari ini bekerja, melayani. Tuhan memakai kita melalui talenta-talenta yang Tuhan titipkan. Supaya apa? Supaya kemudian kita mengarahkan orang lain. Untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang. Dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Itu tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya supaya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semuanya tentang dia. Dan bukan tentang aku. Oleh sebab itu Bapak Ibu surga sekalian, saya berbicara sedikit tentang pujian penyembahan yang biasa kita bawakan. Atau kita nyanyikan melalui lagu-lagu rohani yang ada. Sebenarnya di dalam lagu-lagu rohani ini pun kita harus sedikit selektif. Karena apa? Karena sekali lagi di dalam lagu-lagu itu. Karena kita tahu lagu itu kemudian akan mengubah pola pikir kita. Dan juga mengubah suasana hati kita. Makanya lagu-lagu yang kita pilih pun harus lagu-lagu yang tepat. Saya mendapati ada beberapa juga lagu. Saya tidak sebutkan disini karena kita sambil online. Saya takut nanti kena undang-undang ITE Bapak Ibu ya. Karena ada lagu-lagu juga. Yang hari ini banyak orang Kristen nyanyikan tentang aku, 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 aku. Ini lagunya tentang aku, aku lagi, aku lagi. Supaya aku ini, supaya aku itu, supaya aku ini. Bukan berarti gak boleh Bapak Ibu suruh sekalian. Tapi kita harus tahu bahwa pujian penyembahan kita itu harusnya tentang Tuhan. Bukan tentang aku. Semuanya harus tentang dia bukan supaya aku apa. Bukan supaya aku mendapatkan apa. Karena saudara dapat atau gak dapat apa yang saudara doakan atau nyanyikan. Harusnya itu tidak merubah penyembahan kita untuk Tuhan. Kalau kita hari ini mungkin susah atau mungkin kita sakit. Karena Bapak Ibu suruh sekalian memang Alkitab tidak selalu menjanjikan semua yang sakit itu sembuh. Tapi kita selalu berdoa dan berusaha supaya Tuhan menjawab doa kita. Tetapi kalaupun gak sembuh, harusnya itu gak merubah mindset kita untuk tetap menaikkan pujian penyembahan, ucapan syukur kita buat Tuhan. Saya ingat sebuah quotes dari almarhum pendeta Bikman Sirait. Dikatakan iman yang besar adalah iman yang mampu memindahkan gunung. Tetapi iman yang sejati adalah iman yang tetap percaya walaupun gunungnya gak pindah. Harusnya itu yang menjadi mindset kita. Semuanya tentang dia, bukan tentang aku. Walaupun aku gak dapet apa-apa, gak apa-apa. Karena yang penting Tuhan dimuliakan. Sebuah lagu anak-anak yang selalu terngiang-ngiang. Kau harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Karena memang itulah tujuannya. Melalui kita, nama Tuhan dimuliakan. Yang paling penting tujuan akhirnya supaya Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu saat kita telah sadar bahwa semuanya tentang dia, semuanya hanya untuk dia. Maka yang terakhir tidak ada penyembahan yang lebih besar selain memberikan keseluruhan hidup kita kepadanya. There is no greater act of worship than giving God all of you. Saya mengucap syukur, saya percaya ini pekerjaan Tuhan. Lagunya pas. Hidupku adalah penyembahan. Perilaku kita sehari-hari adalah penyembahan kita. Perkataan kita sehari-hari adalah penyembahan kita. Pemikiran kita sehari-hari adalah penyembahan kita. Keluarga kita penyembahan kita. Pekerjaan kita penyembahan kita. Sosial media kita penyembahan kita. Oleh sebab itu kalau kita tahu bahwa seluruh aspek ini adalah penyembahan kita. Maka kita tahu bahwa semuanya ini harus dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Sebab semuanya harus tentang dia. Kehidupan kita harus menceritakan tentang dia. Pemikiran kita harus menceritakan tentang dia. Sosial media kita harus menceritakan tentang dia. Perkataan kita, tindak lagu kita harus mencerminkan tentang dia. Lah tapi kan kita masih manusia terbatas susah di dalam keterbatasan kita. Bapak-Ibu suruh sekalian hidup kekristenan bukan soal kesempurnaan. Tapi bagaimana kita punya hidup lebih baik daripada hari kemarin. Kemarin saya emosi, hari ini saya gak boleh emosi. Hari ini saya ngomongnya salah, besok gak boleh. Itulah hidup kekristenan. Hari demi hari. Menjadi hari demi hari yang membuat kita serupa. Semakin serupa dengan Kristus. Lesop itu saat kita hari ini diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mengkoreksi diri kita. Apakah semuanya sudah tentang dia? Apakah ucapan syukur masih melandaskan kedatangan kita, perjumpaan kita dengan Tuhan setiap hari? Apakah semuanya kita sudah pelakukan untuk kemudian nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan? Saya kembali kepada tema bulanan kita, House of Praise and Worship. Saya mau bilang bahwa House of Praise and Worship ini bukan tentang gedung. Ini bukan tentang institusi gereja. House of Praise and Worship adalah kamu dan saya. You are the house. You are the house of Praise and Worship. Coba katakan kanan kirinya. Kamulah rumah itu. Kamulah rumah itu. Alhamdulillah setiap kita diingatkan kembali. Kalau aku inilah rumah. Akulah baik Allah itu. Biarlah dari kehidupanku terpancar kemuliaan Tuhan. Hidupku, keseluruhan hidupku adalah penyembahan bagi Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan satu kali lagi. Engkau memberikan kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik jemaatmu yang mendengar. Baik hambamu yang menyampaikan. Kami sama-sama mau belajar. Untuk bisa semakin hari serupa dengan Tuhan. Semakin serupa dengan Engkau. Biar Allah Kudus menolong setiap kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Mengingatkan kami senantiasa di dalam apapun situasi kondisi yang kami hadapi. Tetapi kami selalu mau menaikkan ucapan syukur kami. Untuk pengorbananmu. Untuk berkat-berkat yang kau berikan sepanjang kehidupan setiap kami. Dan biarlah ketika kami menaikkan itu semua. Kemudian Engkau disenangkan. Engkau dimuliakan. Melalui kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menolong setiap kami. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan. Tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita setelah mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita diperlengkapi oleh kebenarannya. Kita sekarang belajar untuk hidup menjadi penyembah-penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan mengarahkan hati kita. Dan dengan rendah hati kita menadahkan kedua tangan. Untuk melangkahkan kaki kita keluar dari tempat ini dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapak di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persyukur Tuhan dengan Roh Kudus. Menyertai langkah hidupmu mulai hari ini. Sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isah Al-Masih, Jemaat Lenggong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kebersamaan. Terima kasih.